Hai para Wow ini adalah namanya nanas bokor jadi kenapa diberi nama nanas bokor ya ada air banget saya terus gitu kayak tuh ya jadi nggak bisa kalau misalnya kita buka seperti ini enak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi dengan semua channel semoga semuanya bebek saja ya yang jadi saya sudah lama juga nggak membuat komitannya kata kemarin itu ada beberapa halangan ya kegiatan di sekolah juga padat nah jadi hari ini saya mau menunjukkan ke teman-teman sesuatu yang sangat berbeda sekali jadi saya pergi ke kebun di sebelah rumah saya ya jadi itu adalah kebun ini adalah namanya nanas bokor jadi kenapa diberi nama nanas bokor ya Sebelum saya kurang tahu juga kenapa disebut nama nanas bokor entah karena ukurannya itu lebih besar daripada dan setiap saya kalau nggak percaya ini ya Oh no 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 perbandingan ya ini adalah nasi biasa ya kebetulan di rumah saya itu kemarin mamak saya tanam nanas ini kita lihat juga tanaman nanas di pinggir rumah saya teman-teman jadi ini adalah rumah saya teman-teman ya ini orang rumah ya dan ini adalah kebun nanasnya teman-teman ya jadi ini bu nanas ya di tempat di pinggir rumah yaitu ini juga ada pohon tepuh ya tuh ya jadi ini adalah kebun nanas kita oke nah jadi ini adalah nanas biasa ini aja pegel di tangan saya teman-teman ya mungkin ini ada beratnya 3 kilo ya enggak lah 1 kilo setengah mungkin ada nih memang berat ya memang berat banget ya ini aslinya memang gede banget tuh ya Wow perbedaannya lagi kalau ini nanas biasa nanas biasa itu nanasnya atau daging nanas ini kecil tapi dia rambutnya paling besar punya besar tapi kalau nanas bogor ya nanasnya atau dagingnya itu besar tapi rambut nanasnya ini ya ini pucuk nanasnya ini kecil ya kan beda banget ya bisa dilihat ya teman-teman bedanya tahu nggak kenapa saya mau semput ya jadi karena memang ini yang berat banget ya jadi saya ngimbang ya menyimbangi tuh ya berat banget ya jadi inilah dia oke sekarang temen-temen penasaran gak sama rasanya ya atau gimana isinya yuk kita buka dulu nah sini tapi jangan sebelum saya buka jangan lupa nih yang belum subscribe bisa subscribe dulu ke teman-teman kan karena ukurannya juga besar kita nggak pakai pisau ini ya karena takut patah juga disini temen-temen di tengah saja udah oleh ya karena ya jadi caranya buka nanas bogor ini ya saya kasih tahu teman-teman enggak dikupakan karena enggak dikupas seperti nanas biasa teman-teman karena apa karena air di dalamnya banyak banget ya sayang kalau sampai dia meleleh ya ataupun ya habis dibuang gitu ya teman-teman maaf ya tadi nggak nampak jadi kita agak kegeser sedikit kameranya nah jadi kita akan membelahi hidup jadi ya jadi kita bawa dulu kepala kukuran nilasnya ternyata jangan kalau dulu keras ya teman-teman nah tuh ya tuh ya terjuang buatannya karena memang keras ya Nah sekarang kenapa saya ngambilnya agak hijau karena kalau misalnya kembali udah pernah ngambil yang memasak banget itu dia memang kayak busuk gitu di dalam temen-temennya kita mau tunggu saya mau ngambil kayu dulu Oke temen-temennya jadi ini kayu untuk alasnya nih ya sekarang kita mau membelah membelah pakai parang ya karena kalau misalnya nggak bisa nggak bisa kebelah ya jadi kita pakai parang teman-teman ya Tuh bisa dilihat ya teman-teman sebelumnya cara tuh jadi ada air yang saya ke situ itu ya jadi nggak bisa kalau misalnya kita buka seperti nanas biasa yang karena kalau nanas biasa itu kan kita kupas gitu ya kupas kemudian kita ambil isinya kita putong-putong gitu tapi kalau ini sayang ya jadi tak cara membukanya memang seperti ini ya kemarin lebih coba juga yang pertama tuh yang jadi hendak sebelumnya enggak banyak gimana ya cuman beberapa aja memang benar-benar besar seperti ini ada juga yang anak-anaknya tapi nggak sampai sebesar ini Oke sekarang kita coba merasakan isinya ya jadi cara makannya itu juga enggak kita poting enggak kita lupas ya teman-teman jadi kita gunakan kartu ini untuk mengambil seperti kita makan ini sebetulnya memang berat satunya aja mungkin setelah nih ya enggak tahu kalau lebihnya jadi sekarang kita cobain ya kita review rasanya jadi ini kita tetap butuh karter ya jadi cara makannya itu seperti ini kita ambil ya masalahnya kayak seperti kita makan nangka gitu ya jadi kita kita ambil ruasnya ini ya kita ambil daging itu ya dipas di luas tengah-tengah ini kita potongnya ya seperti ini ya kemudian baru kita ambil ya seperti ini ya kemudian baru kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim manis kemudian dia kayak ada rasa magung-mang dunia itu ini ada airnya itu tuh airnya ya nampak ya jadi ini inilah perbedaannya sama nanas biasa ya teman-teman ini saya ini bentuknya besar saya ini enggak enak banget mencari ngepask itu manggapnya saya kasih cara dengan cara seperti ini jadi belah mungkin kita lakukan aja isinya nah satu lagi kita mau tampai kartu ini jangan sampai kedalaman ya atau jangan sampai tembus ke kulitnya karena nanti akan keluar airnya itu sangat sayang banget ya jadi kalau gunanya seperti ini nanti air yang didalamnya ini akan terus eh apa bisa kita nikmatin juga gitu enak banget jadi begitu cara makannya ya ya enggak banget ya pokoknya kalau misalnya makan nanas bokor ya kalau rasanya enak kayak ada madu-madunya gitu rasanya teman-teman ya pokoknya enak banget ya pokoknya enggak nyesel bagi pencinta nanas yang mencoba nanas bokor ya dan kalau misalnya dijual dengan harga maafir kayaknya enggak bakal gudunya karena memang ingat banget ya apalagi teman-teman mau dicoba ya boleh datang kita bisa ditampang banget atau bibitnya teman-teman terima kasih ini ya sudah ikuti teman-teman di sini jangan lupa di subscribe like dan komen oke sampai jumpa lagi ketemu pelikin petangnya every time say goodbye they all see that it's alive because we always give it one last try yeah you've watched me break a thousand times Sub indo by broth3rmax